bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mereview satu pisau pesanan Pak Pebian dari Jember dan juga saya akan tes ketajamannya untuk pisau sembelih dengan gaya modern ini ini bahan bilahnya baja bowler k110 sangat buah pelet ya terlihat di video sangat tipis punggungnya memang tebal tapi dan sampai ke mata pisaunya itu sangat tipis sekali sudah buah pelet betul-betul sangat bagus sekali mantap ukuran bilahnya 30 cm panjangnya terlebar 4 cm dan tertebal 4 mm handalnya atau pegangannya terbuat dari bahan mikarta komposit linen ini untuk panjangnya panjang pegangan di 14 cm jadi total keseluruhan panjangnya 444 cm pada bagian ujung sarung terdapat teklok atau gesper untuk diikatkan ke sabuk jadi bisa dibawa ke mana-mana bahan sarungnya kaidek ini sangat bagus sekali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada pisau dengan kegunaan sembelih untuk gaya keseluruhannya ini gaya modern ya semua bahannya dari pabrik semua pabrikasi tidak ada yang bahan dari alam ini bahannya rekayasa semua ya ini kenapa modern style itu cenderung lebih bagus dan lebih awet karena memang proses pembuatannya sangat diperhatikan sekali ini sarungnya terbuat dari termoplastik idek aksesorisnya karbon ada tekloknya juga elet baut semua lengkap dan juga di handalnya ini handalnya pola-pola batu ya rock pattern jadi tidak akan slip bagus sekali bisa dilihat di detailnya memakai baut pipot juga biar bisa dibongkar pasang jadi bisa dibuka bisa dipasang tergantung pemakaian kita sudah buat tank bajanya dari ujung ke ujung bahan bilahnya ini baja bohler K110 cara membukanya cukup gampang sekali didorong saja letakkan jempol pada ujung sarung pada sarung yang bergelombang ini bisa dilihat gampang sekali ya ini cara membukanya ini bahan bilah baja bohler K110 semis stainless ini panjang bilahnya 30 cm tebalnya 4 mm terlebar 4 cm terlebarnya ya mendipis ke ujung lebarnya konstruksinya ini sudah buat tank bajanya keseluruhan bajanya sudah buatnya dari ujung ke ujung tidak akan lepas dan di handalnya juga tidak akan slip ini sangat enak sekali buah plat ini buah plat ya jadi menyembeli Insyaallah tanpa hambatan sangat lancar sekali kita tes tajamannya ke media kertas kalau komedia kertasnya sangat gampang sekali ya karena sudah super tajam yang gereges sangat enak sekali ketajamannya maksimal untuk sembelit tes lagi terpotong dengan hati sekali lagi sangat maksimal super mantap sekali kita coba ke foto kosong tidak diisi oleh air jangan lupa jika sesudah memakai pisau sembeli ini alangkah baiknya dibersihkan dulu bilahnya supaya bebas dari kotoran bebas dari darah ataupun bebas dari air jadi bilahnya kering cara memasukkannya gampang sekali jadi sarung langsung dijepit dulu dipegang oleh tangan lalu punggung bilah yang punggung bilah langsung dimasukkan saja ditekan ke bagian atas sarungnya supaya tidak mengganggu ketajaman pada mata pisaunya jadi ada ruang di sini ya terlihat jadi ada ruang jadi punggung bilahnya ini harus masuknya ini harus bagus supaya tidak mengganggu ketajamannya cukup begitu ini ada tekloknya juga bukanya cukup didorong saja mungkin begitu saja video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati